gusam sudah diperiksa polda jatim terkait video viral ajaran agama yang bolehkan bertukar istri video itu dibuat untuk film video itu dibuat hanya untuk hiburan saja tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan malah memotong-motong video tersebut dan malah kita yang dituduh atau yang dikira bahwa video itu kita yang mengajarkan kesesatan atau bahkan maudubillahi minjalik sampai pondok yang dituduh mengajarkan hal semacam itu tapi ini kan bisa merendahkan suatu, katakanlah Islam lah ya nah jangan percayalah dengan orang yang pakai baju-baju kayak begitu atau akhirnya begitu kan akhirnya kita merendahkan, menimbulkan ketidakpercayaan, merendahkan kayak begitu padahal kan kita tahu mayoritas Indonesia ini muslim klarifikasi terkait dengan pembuatan video tersebut, kemudian juga lokasinya karena dari awal, si Samsudin ini berbelit-belit sampai kita minta tiga kali keterangan, kemudian kita minta keterangan kepada kameramennya, adminnya baru terkuat tempatnya di yang saya sebutkan tadi apakah yang masih termasuk perbuatan pidana atau tidak, hanya kita tanyakan kepada ahlinya baik ahli ITE, ahli agama maupun ahli bahasa harus ditelusurin, saya kira mungkin kejaksaan, karena ini kan ada domennya kejaksaan juga untuk menelusuri bahwa ini gitu ya, jadi saya kira jangan dianggap ini lucu-lucuan tapi ini saya kira harus melihat, jangan apakah memang ada tujuan ya, apa ya kita ini bukannya teori konspirasi atau paranoid gitu loh ya, bukan tapi kita harus juga lihat apakah jangan-jangan menunjukkan untuk ini apa, mendeliktimikasikan agama kan gitu loh dipahami oleh orang-orang nikah dengan adeknya, dengan kakaknya, dengan ininya, dengan tanpa ada hukum agama kayak gitu nah ini, ini Kiai ini, pakaiannya saja, oh coba ini, ini, ini yang ngomong ini apa itu nggak berdampak coba bayangkan, ini apa bisa juga mendelit yang sudah ada di dalam medsos semuanya yang sudah pembertebaran kemana-mana coba kalau itu itu kemudian menjadi pegangan oleh orang yang tidak pak, belum paham kan madorotnya sangat besar sekali ini terlihat, jelas-jelas terlihat begitu ini bukan persoalan sakti atau tidak karena sakti atau tidak itu urusan-urusan sampai ya persoalan menghubung edukasi masyarakat agar tidak tersesat dalam aliran-aliran sesat itu bagus kesalahannya adalah sampai itu tidak menjelaskan di video Anda secara jelas bahwa konten Anda itu adalah konten bukan sebenarnya kalau begitu caranya terus-terusan sesuatu saat Anda pasti mendekam di penjara karena Anda telah membuat kegaduan dengan tayanganmu walaupun Anda sudah klarifikasi begini istrinya orang lain bisa dinikahin dengan seenaknya sendiri yang suka sama suka kan begitu nanti seolah-olah menyimpulkan membuat citra buruk dengan agama Islam jadi pikiranmu panjang jangan hanya memburu konten banyak livernya banyak dolarnya masuk jangan begitu jangan hanya gara-gara itu ada mengorbankan penontonmu membuat tayangan yang menyesatkan jangan begitu pengasuk pada pekanurusat sejati Blitar Jawa Timur Gusam Sudin dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik tim cyber Polda Jatim di gedung di Traskrim Suspam Polda Jatim 29 Februari 2024 menurut informasi Gusam Sudin diperiksa penyidik subdit 5 cybercrime di Traskrim Suspolda Jatim terkait video viral ajaran agama yang memperbolehkan seseorang berhentukan istri asalkan sama-sama suka Gusam Sudin dikabarkan telah menjalani pemeriksaan tersebut sejak pagi hari hingga kamis siang sekitar pukul 12.35 proses pemeriksaan tersebut masih berlangsung tunggu saja perkembangan hasil pemeriksaannya nanti siang diinfokan pujar KB Tumas Polda Jatim Polda Jatim Polda Jatim di Remanto Kamis 29 Februari 2024 sebelumnya diberitakan pengakuan dan klarifikasi Gusam Sudin buat video tukar pasangan jaminan surga baru-baru ini mencuat di media sosial Samsudin yang masal Blitar itu membuat heboh gara-gara potongan videonya memperbolehkan seorang bertukar istiaya sekal sama-sama suka viral bahkan di video terlihat satu pria merabah-rabah tubuh seorang wanita yang berpakaian hitam video yang dibuat di Jawa Barat itu kemudian menimbulkan kontroversi sebab apa yang dilakukan Samsudin dinilai sebagai ajaran atau aliran sesat lalu Youtube Mbah Dan atau Syari Dan Samsudin yang dikenal sebagai alis spiritual menyatakan videonya cuma konten hiburan saya minta maaf karena membuat masyarakat gaduh itu hanya settingan hanya hiburan tidak beneran jadi saya membuat video itu supaya orang itu tidak sampai masuk ke ajaran sesat ajar Samsudin di video yang tayang selasa 27 Februari 2024 acara menyimpang yang mengisikan orang lain seumpama punya seribu oleh bergantian itu dilarang oleh agama Ibu Samsudin Samsudin menyayangkan ada pihak yang memotong videonya sehingga menimbulkan kesalahpahaman sekali lagi saya sampaikan bahwa semua video saya hanya settingan kata Samsudin pengasuh pengasuh pada Pekanurusat Sejati Blitar Jawa Timur Gus Samsudin dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik tim cyber Polda Jatim di gedung di Treskrim Suspam Polda Jatim Kamis 29 Februari 2024 menurut informasi Gus Samsudin diperiksa penyidik sudit 5 cyber crime di Treskrim Suspolda Jatim terkait video viral anjaran agama yang memperbolehkan seseorang bertukar istri asalkan sama-sama suka Gus Samsudin dikabarkan telah menjalani pemeriksaan tersebut sejak pagi hari hingga kamis siang sekitar pukul 12.35 proses pemeriksaan tersebut masih berlangsung tunggu saja perkembangan hasil pemeriksaannya nanti siang diinfokan ujar KB Tumas Polda Jatim Kompens Poldi Remanto Kamis 29 Februari 2024 sebelumnya diberitakan pengakuan dan klarifikasi Gus Samsudin buat video tukar pasangan jaminan surga baru-baru ini mencuat di media sosial Samsudin yang asal militar itu membuat heboh gara-gara potongan videonya memperbolehkan seorang bertukar istiahat sekal sama-sama suka viral bahkan di video terlihat satu pria merabah-rabah tubuh seorang wanita yang berpakaian hitam video yang dibuat di Jawa Barat itu kemudian menimbulkan kontroversi sebab apa yang dilakukan Samsudin dinilai sebagai ajaran atau aliran sesat lalu youtube mbah den atau syari den Samsudin yang dikenal sebagai alih spiritual menyatakan videonya cuma konten hiburan saya minta maaf karena membuat masyarakat gaduh itu hanya settingan hanya hiburan tidak berderak jadi saya membuat video itu supaya orang itu tidak sampai masuk ke ajaran sesat ajar Samsudin di video yang tayang selasa 27 Februari 2024 ajaran menyimpang yang mengisikan orang lain seumpama penyiasat boleh bergantian itu dilarang oleh agama ibu Samsudin Samsudin menyayangkan ada piaya yang memotong videonya sehingga menimbulkan kesalahpahaman sekali lagi saya sampaikan bahwa semua video saya hanya settingan pentingan kata Samsudin selamat menikmati selamat menikmati